Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita akan fotografi battle, karena gue nggak sendiri di sini. Ya, perkenalkan. Gue Reza Purnama. Biasanya gue suka foto-foto buat konten sama pekerjaan juga gitu. Oke, kali ini kita akan fotografi battle. Gimana caranya bikin foto levitate atau levitasi gitu ya. Dan kita punya cara yang berbeda pastinya, karena gue seorang YouTuber aja, bukan fotografer profesional. So, kita akan lihat akan seperti apa. Siapa dulu, Mang? Pink Sheet dulu aja. Bom. Ah, Mang jajah dulu. Ya, jadi Mang jajah dulu aja. Oke, let's go. Oke, di sini gue pakai settingan ISO 100, karena cuacanya udah agak cerah gitu ya. Dan di sini pakai F1 per 8, biar si bokehnya dapet, karena si Canon EOS R ini autofocusnya udah enak gitu ya. Nah, di sini kuncinya shutter speed. Harus pakai settingan di atas per 100, karena semakin besar angka, semakin padat si gambar itu. Dan nanti semakin lebih freeze lagi si gambarnya. Oke, karena di sini agak cerah, gue pakai settingan 1 per 500. Oke, barusan gue udah selesai motretin Rizky ya. Di sana ada beberapa foto, cuma nanti bakal gue edit lagi di Firefly, biar lebih white dan warnanya lebih enak lagi. Oke, sekarang giliran R2D Pro. Oke, sekarang giliran gue dan lensa yang udah dipakai, sama aja 85 yang bekas Mang jajah pakai. Ini adalah 85mm f2 ya. Gue bawain konsep yang sedikit beda, karena Mang jajah pakai mode manualan, pakai shutter speed, segala macem. Gue di sini akan pakai kursi, dan levitate pakai editing gitu ya. Yang seperti Peter McKinnon bikin. Dan gue akan pakai kursi itu untuk satu foto, dan fotonya nanti di kursinya akan gue clean up, jadi hilang. Jadilah levitators gitu ya, jadi terbang gitu ya. Dan gak usah lama-lama, kita akan cobain aja eksekusi sekarang. Let's go! Oke, settingan gue simple banget. Di sini gue pakai aperture priority, buat dapetin exposure gampang, gak usah ribet-ribet. Dan pakai autofocus, karena subjek gue akan diem aja, gak perlu loncat-loncatan. Jadi gue pakai settingan yang paling simple. Begitu ya. Jadi auto semuanya. Let's go! Oke, sekarang kita udah ada di studio, dan gue mau jelasin editing apa aja sih yang gue buat di Adobe Fireplay ini. Nah, pertama gue bikin dulu extend ya. Kan settingan Instagram itu 4 banding 5, gue lebarin kanan dan kirinya, dan nanti jadi kayak gini. Oke, seperti itu. Lalu di sini gue pengen rapihin nih pohon-pohonnya, yang ini kosong, satu ya sebelah kanan. Kita rapihin, dan kita bikin ada foggingnya gitu di belakangnya. Dan lalu gue edit kayak gini, hasilnya. Damn! Oke, udah terlihat fogging-foggingnya di atas ya, sama kanan-kirinya. Terlihat seimbang gitu ya. Nah, lalu di atasnya nih ada yang berantakan, tapi gue mau ngasih dulu ini di bawah ada daun bergugurannya. Lalu nanti jadinya kayak gini. Oke, ini daun bergugurannya. Nah, tinggal atasnya gue lapihin di masking sebelah sini, lalu gue kasih clean. Oke, nah ini baru proses Adobe Fireplay-nya ya, Adobe Photoshop. Nah, setelah ini gue grading di Adobe Lightroom. Oke, di sini udah masuk Lightroom. Dan kita lihat, ini 0%-nya dari yang sebelum di grading. Dan ini hasil dari setelah di grading. Nah, ini hasil grading gue. Nah, ini hasil foto pertama gue. Dan ini hasil foto keduanya. Nah, setelah ini kita langsung lanjut ke Artody Pro. Oke, ini adalah foto gue. Ya, jadi di sini konsepnya adalah orang yang lagi duduk di kursi, gue pengen bikin levitate atau bikin terbang gitu ya. Pertama, ini adalah default-fotonya, foto aslinya. Gue akan expand gambarnya untuk 4 banding 5 resolusi Instagram, seperti biasa. Nah, ini udah 4 banding 5. Dan yang pertama, gue pengen clean background dulu menggunakan Adobe Firefly dengan cara seleksi subjeknya dan clean background. Jadi, hilang. Sepertinya lo bisa pake cara yang manual, yaitu subjeknya disuruh minggir, seperti yang gue lakuin. Gue juga bikin yang gitu, cuman ternyata pake Firefly juga bisa bagus. Oke, berikutnya gue bikin orangnya yang tadi diseleksi, lalu kita bikin masking. Nah, setelah di masking, kita bisa mainin puppet warp untuk mainin gerakan tubuhnya. Karena kan badannya tadinya terlalu melengkung, gak enak gitu ya. Terlalu es maksud gue. Dan kita bisa bengkok-bengkokin pake puppet warp. Jadi, hasilnya seperti itu. Nah, gue biasa naikin subjeknya ke atas dikit supaya lebih terbang lagi. Karena yang di kursinya terlalu pendek. Gue naikin lagi ke atas. Lalu, gue tambahin shadow disitu. Shadow buatan Firefly juga. Karena sekarang udah gampang nih bikin shadow, gak usah pake brush. Lo bisa block aja, seperti itu. Dan ditambahin di Firefly shadow-nya. Nah, setelah itu gue pengen expand layernya untuk preview dulu. Dan ini 4 banding 5-nya udah oke. Dan gue tambahin juga pepohonan untuk merubah supaya feelnya gak terlalu sama. Gue ubah pepohonannya. Dan juga di kanan, gue ubah juga pepohonannya. Dan jalanannya gue pengen ubah ke daunan yang jatuh. Lo bisa tulis prompt-nya, daun berjatuhan juga bisa. Sekarang Firefly udah bisa bahasa Indonesia. Oke, berikutnya gue tambahin fogging juga di atas. Ini motivasinya bukan karena pengen fogging. Karena yang di atas nih pohonnya kurang asik. Gue ganti fogging, cuman gak terlalu fog. Jadi gak keliatan. Dan berikutnya gue tambahin levels. Dan juga color balance. Lalu gue tambahin color grading yang udah gue bikin. Di software color grading yaitu 3D LUT. Gue import ke Photoshop dan boom. Ini adalah hasil semua-semuanya. Gue grading tidak di Lightroom. Gue pake Photoshop dan 3D LUT Creator. Begitu. Jadi ini adalah final foto yang gue bikin. Dan gue sepertinya bikin 2 versi. Ini adalah before-nya. Dan ini adalah versi pertama gue. Dan ini adalah versi kedua yang gue bikin. Yup. Jadi itu dia foto-foto yang gue bikin. Oke. Jadi itu dia hasil dari fotografi bebetelan. Bebetelan kali ini. Kemarin kita baru bener-bener dadakan ya. Konsep yang diambil pun levitate. Supaya bisa divariasiin. Gimana Bang? Menurut fotografer sendiri nih. Si Firefly ini memang sangat membantu. Betul. Tapi apakah akan. Ya gitu. Gue udah belajar susah-susah. Sekarang ada yang gampang. Ya. Balik lagi sih ya. Adobe Rolay itu plus minus ya. Plusnya itu bisa ngebantu kita gitu ya. Cuman minusnya ya terlalu mudah gitu. Jadi terlalu gampang. Iya. Mungkin dulu jaman-jaman fotografer wedding. Sebelum ada Firefly ini. Harus beneran center ya. Climing harus bener. Sekarang. Ada botol-botolan sampah juga susah. Susah. Dilang. Sekarang tuh bisa pop. Hilang. Hilang seketika. Kurang center. The buff. Langsung. Extend langsung tengah. Gila sih. Jadi menurut gue gimana ya. Untuk content creator sih oke-oke aja. Karena emang bisa jadi bikin bagus gitu. Bikin pohon yang bagus. Bikin fogging. Bikin daunan jatuh. Dulu kan kalau pengen begitu. Harus ada yang naik pohon. Ada bagian propertinya lagi tuh. Ribet. Sekarang tuh sendirian juga bagus gitu. Jadi mudah kan. Nah selain dari itu juga. Jadi mempercepat fotografi ya. Bahkan gini nih mak. Kalau gue setting di kamera ini. Biasanya pake. Wah si square. Oh iya. Jadi untuk kalau misalkan gue bikin. Vertical. Kita tinggal tambahin ke atas. Kalau pengen horizontal. Kita tambahin kiri kanan. Jadi kan. Dulu tuh kita mikir. Wah ini buat Instagram. Apa buat apa nih. Kan harus kena bingung. Kan harus gini atau gini. Sekarang tuh gila. Tinggal expand. Generate expand gitu. Jadi gimana nih Bang. Apakah seru. Fotografi battle ini. Lanjut. Kita battle-battle lagi lah. Selain fotografi. Tapi video juga banyak yang dikwes. Nah kita bisa-bisa. Nah kita sedikit ngebahas juga Adobe Firefly ya. Kita ngebahas prompt. Karena kan kita pake prompt ya. Nah sekarang di versi yang resmi ini. Promnya udah bisa pake bahasa. Katanya udah berapa puluh bahasa lah. Bahkan bahasa Indonesia. Bisa. Sudah bisa. Tadi gue bikin daun berjatuhan. Itu pake tulisan daun. Daun berjatuhan. Kalau gue tadi pake bahasa Inggris. Gue pake daun berjatuhan. Gue nyobain. Ternyata bagus. Dan ya ternyata udah bisa bahasa Indonesia. Nah dan juga prom ini tidak selalu sempurna. Kita harus bener-bener. Hoki-hokian sebenarnya. Kalau sekarang nulis apa. Misalkan hari ini. Gue nulis daun berjatuhan. Dapet bagus misalkan. Tapi beberapa menit kemudian. Bisa beda lagi. Tentu bagus gitu. Jadi itu random. Jadi ya tinggal kreatif lu aja. Mainin promnya. Dan menurut gue generatif feel ini pun. Tidak akan membunuh karir emangnya. Bahkan justru malah mempermudah. Pempermudahan fotografer. Karena yang namanya orang kaya. Mana mau gini-gini yang di rumahnya. Malah lu nih. Para pekerja foto video. Foto maksud gue ya. Lebih tertolong. Kalau misalkan lagi wedding. Di tempat. Yang biasa aja ya Pak Gia. Biasanya kan kalian. Kalau foto wedding. Foto keluarga tuh. 644 harus. Itu seorang tuanya ke pinggirin. Bisa langsung dihilangin. Langsung dihilangin. Dan. Kalau tempatnya gak asik nih. Misalkan ada yang. Nikahan di gedung-gedung jadul gitu ya. Gedung yang udah banyak. Jaring laba-laba. Tempat-tempatnya udah jelek. Itu bisa dipoto aja. Dan lebih sekin bagus. Lu bikin sakura pohon lah. Bikin rumah-rumah bagus. Itu bisa. Jadi. Firefly ini menurut gue. 70% membantu ya. Sisanya. Itu tinggal orang pesimis aja. Yang gak mau upgrade gitu ya. Wah fotografer skill. Nanti kebun. Enggak kayak gitu. Ada yang bilang. Kita gak dihargain bang disini. Katanya karena pakai Firefly. Lu tetap bisa dihargain. Kalau misalkan lu pake. Firefly nya dengan. Bijak. Oke. Secukup. Jadi. Segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Komentar aja di bawah. Konten apalagi yang harus kita buat. Segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.